hai 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 Ustak lagi uh mantap wuhh mantap tarikannya mas bro mantap sekali wuhh sekrek alhamdulillah wuhh tarikannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini saya mau berangkat mancing lagi mancing liaran hari ini saya akan menggunakan umpan tempe dan susu tenko lagi ya jadi video kemarin saya menggunakan rajikan seperti ini dapatnya banyak mas bro agar kalian makin yakin dengan umpan ini saya akan coba lagi menggunakan rajikan tempe dan denko ya oke jadi saya akan rajik dulu mas bro setelah rajik umpan ini saya akan langsung tes mancing liaran di sungai jadi jangan pindah channel dulu ya oke langsung saja ke tutorialnya oke mas bro langkah pertama saya akan iris tipis-tipis dulu untuk si tempenya diiris tipis-tipis sebanyak 4 iris saja mas bro itu sudah cukup dibuat masing seharian ya 4 iris oke jadi irisan seperti ini mas bro tipis-tipis banget ya pisaunya harus kacim mas bro agar bisa teriris sempurna seperti ini kemudian dipotong memanjang oke dipotong memanjang seperti ini mas bro oke langkah terakhir dipotong kecil-kecil kotak-kotak seukuran kail untuk kailnya saya menggunakan kail nomor 1 ya mas bro jadi potongan tempenya harus kecil-kecil kita lah saya potong semuanya dulu mas bro nah jadi seperti ini potongannya kecil-kecil ya jadi enak tinggal ditanjang panas jadi kail oke lanjut ke proses selanjutnya oke proses selanjutnya hidupkan kompornya mas bro gunakanlah api kecil-kecil mungkin jadi seperti ini apinya oke panaskan untuk tempat penggorengan lalu tambahkan air ini mas bro bisa ukuran seberapa ini mas bro ya sedikit banget pokoknya airnya masukkan semuanya nah itu tunggu airnya mendidih dulu mas bro nah ini mas bro airnya sudah mendidih waktunya dimasukkan susu dengonya jadi ini susu sisa kemarin saya buat upan ini masih ada saya tidak akan gunakan semuanya lagi mas bro nah cukup ini ini masih banyak ini bisa dibuat terajikan 2 atau 3 kali ini masih bisa oke diaduk mas bro nah ini kan sudah ini kan sudah agak mendidih ya tinggal dimasukkan aja untuk tempenya masukkan semuanya nah jadi kita rebus tempe ini dengan air susu mas bro ya sampai air susunya ini kering meresap ke dalam daging tempenya caranya bagaimana caranya harus diaduk terus seperti ini jangan sampai berhenti ngaduknya agar tidak gosong mas bro kalau gosong nanti bakalan rusak dan lengket di tempat penggorengannya mas bro jadi jangan berhenti diaduk terus seperti ini sampai airnya kering nah ini airnya sudah mulai kering ini mas bro air susunya saya atuk terus mulai tadi ini sampai kering seperti ini meresap masih kurang sedikit terus diaduk agar kita lengket di wajannya mas bro ini saya rasa sudah cukup saya matikan dulu untuk kompornya oke ini sudah cukup nah oke mas bro jadi ini hasil akhirnya ini teksturnya pas banget tidak keras dan tidak mudah hancur jadi ini pas banget ditanjemkan di kail ini tidak mungkin mudah copotin mas bro ya dan ini baunya baunya khas susu banget mas bro amis banget susunya tercium tercium susu sapinya mas bro mamis banget ini dan bau tempenya juga ada ya oke mas bro langsung saja saya akan tes buat keliaran hari ini juga mas bro jadi jangan pindah channel dulu ya oke lanjut sampai ketemu di sepot oke mas bro jadi ini upan tp susu dengkau yang saya buat barusan oke jadi cara pemasangan upan cukup mudah mas bro tinggal ditanjemkan aja di kail ini kailnya saya menggunakan kail nomor 1 mas bro dan ukuran senarnya ini saya menggunakan 0,12 jadi seperti ini cara pemasangan upannya yang penting yang penting putukan dari kailnya itu keluar jadi ikan makan langsung nyangkut nah untuk cara membuat rangkaian seperti ini ya 5 tengah silahkan tonton video saya nanti saya setelahkan linknya di deskripsi jadi kalian tonton ya videonya cara membuat rangkaian oke mas bro sudah begini aja simple ya cara pemasangan upan hari ini saya menggunakan pelampung kecil nah itu pelampungnya karena arusnya ini enak diam berarus tapi tidak terlalu apa mas bro deres ya arusnya jadi enak buat main pelampung oke tidak usah lama-lama saya akan tes langsung umpannya lanjut alhamdulillah alhamdulillah yorokin alamin astagfirullah aduh mas bro ya double stretch ikan melem dengan ikan aduh mas bro alhamdulillah langsung tidak pakai lama ya strike perdana langsung double stretch oh melemnya gede mas bro ya mantap sekali rupanya joss joss sesudah emang amis beneran mas bro joss oke lanjut lagi 2 luk 2 2 3 2 1 2 Strik Alhamdulillah Alhamdulillah Strik yang kedua Alhamdulillah Tarikannya mantap Oke lanjut Strik lagi Mantap 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 sekali Gede-gede malamnya mas bro Kena umpan Su Suami Su Su Tengkau Yang bapun keluar semua He he josh Bismillahirrahmanirrahim Lanjut lagi Dulu Strik mas bro Alhamdulillah Wih water Bapun mas bro Ya Mas bro Waternya seukuran Ikan melem mas bro Lihat Hampir dua jari Padahal ini water Wah gede Bapun Josh Ya Su Su Denko Buat ikan yang bapun-bapun ini Bisa keluar mas bro Dari sarangnya ya Karena tercium bau amis Wah Mantap sekali Kenapa tidak dari dulu Saya Buat rajikan seperti ini ya Pasti tidak bakalan Pernah jong ini mas bro Kalau pakai Umpan Su Su Denko ini Oke mas bro Karena umpannya sudah terbukti Silahkan diseskip dulu Tengkau ini ya Saya akan lanjut Mancengnya Lanjut mas bro Alhamdulillahirru' Alhamdulillahirru' Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini lagi mas bro Strek, mantep Alhamdulillah Wadir mas bro ya Wadirnya lo disini Bapak-bapak mas bro yang keluar mas bro Seukuran melem loh Hampir dua jarian Wih, mantep Oke, lanjut Oke, selesai lagi Lalu lagi Lalu lagi Terbapun lagi Wadirnya Alhamdulillah Wadirnya gede-gede disini Mantep Oke mas bro, saya rasa sudah cukup untuk mancing hari ini Ini supportnya puanas banget mas bro Tidak ada tempat berteduh sama sekali ini Asli puanas banget Ini mata saya sudah berkunang-kunang ini mas bro Jadi saya akhiri dulu ya untuk mancing hari ini Ini durasi sekitar satu jam Dan ini hasilnya Ntar saya balik dulu ya untuk kameranya Nah, ini hasilnya mas bro Ntar saya ambil Tadi saya dapat ikan lele juga Tapi sayangnya tidak kerekah mas bro Strek perdana tadi Ikan lele lokal Nah, ini mas bro Nah, ini lelenya Ternyata umpan denko ya Amis Sampai-sampai lele makan mas bro Ya, lumayan mas bro ya Ada kalau setengah kiluan Ini untuk ukurannya gede-gede loh mas bro Wadirnya aja Seukuran melm mas bro ya Ini melmnya tiga jarian Ini mas bro, gede-gede mas bro Durasi satu jam loh Sudah dapat segini Sayangnya Spotnya panas banget mas bro ini mas bro Hasil itu mataharinya Mana, mana mataharinya Nah itu mas bro Pas di kepala saya mataharinya Sampai berkunang-kunang mata saya Oke, yang penting sudah terbukti ya Umpan susu denko memang amis banget Ya, sampai lele Dimakan sama lele ini Lele lokal Alhamdulillah Oke Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya hari ini Saya akan lanjut mancing besok dengan umpan baru lagi mas bro Jadi silahkan di subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya Oke Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa besok lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax